Assalamualaikum, apa kabarnya nih sahabat kampus semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum sahabat kampus menjadi warga kampus, maka sahabat kampus harus tahu dulu nih mengenai jurusan-jurusan yang telah terakreditasi di Winseskariau. Jumlah jurusan pada Winseskariau sebanyak 55 jurusan yang terdiri dari 4 jurusan pada diploma 3 atau D3, 40 jurusan pada serata 1 atau S1, dan 11 jurusan pada paskasar jama S2 dan S3. Dari ke-55 jurusan tersebut, 21 diantaranya telah terakreditasi ALO. Kira-kira jurusan apa saja sih yang telah terakreditasi A tersebut? Penasaran kan? Mari kita simak. 1. Jurusan Pendidikan Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam berada pada Fakultas Tarbiah dan Keguruan dengan gelar akademik serjana pendidikan atau SPD. 2. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Pendidikan Bahasa Arab berada pada Fakultas Tarbiah dan Keguruan dengan gelar akademik yang diterima nantinya adalah serjana pendidikan atau SPD. 3. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris juga berada pada Fakultas Tarbiah dan Keguruan dengan gelar akademik serjana pendidikan atau SPD. 4. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Jurusan Manajemen Pendidikan Islam atau yang biasa dikenal dengan MPI ini berada pada Fakultas Tarbiah dan Keguruan loh, gelar akademik yang diterima nantinya adalah serjana pendidikan atau SPD. 5. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ini berada pada Fakultas Tarbiah dan Keguruan dengan gelar akademik serjana pendidikan atau SPD. 6. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah ini berada pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan gelar akademik serjana hukum atau SH. 7. Jurusan Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum juga berada pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan gelar akademik yang diterima nantinya adalah serjana hukum atau SH. 8. Jurusan Perbankan Syariah D3 Jurusan Perbankan Syariah D3 ini berada pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan gelar akademik Ahli Madia atau AMD. 9. Jurusan Akidah dan Filsafat Islam Jurusan Akidah dan Filsafat Islam ini berada pada Fakultas Usuluddin dengan gelar akademik yang diterima nantinya adalah serjana agama atau SAG. 10. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini juga berada pada Fakultas Usuluddin dengan gelar akademik serjana agama atau SAG. 11. Jurusan Studi Agama-Agama Jurusan Studi Agama-Agama ini juga berada pada Fakultas Usuluddin Loh dan gelar yang diterima nantinya adalah serjana agama atau SAG. 12. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam berada pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan gelar akademik yang diterima serjana sosial atau ESOS. 13. Jurusan Bimbingan Konseli Islam Jurusan ini berada pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan gelar akademik serjana sosial atau ESOS. 14. Jurusan Manajemen Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah ini juga berada pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan gelar akademik yang diterima nantinya adalah serjana sosial atau ESOS. 15. Jurusan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi berada pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan gelar akademik yang diterima adalah serjana komunikasi atau SIKOM. 16. Jurusan Akuntansi Jurusan Akuntansi berada pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan gelar akademik yang diterima adalah serjana ekonomi atau FE. 17. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara berada pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan gelar akademik yang diterima adalah serjana sosial atau ESOS. 18. Jurusan Akuntansi D3 Jurusan Akuntansi D3 ini berada pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan gelar akademik Ahlimadia atau AMD. 19. Jurusan Perpajakan D3 Jurusan Perpajakan D3 ini berada pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial juga loh dengan gelar akademik yang diterima nantinya adalah Ahlimadia atau AMD. 20. Jurusan Pertanakan Jurusan Pertanakan D3 ini berada pada Fakultas Pertanian dan Pertanakan dengan gelar akademik Sarjana Pertanakan atau SPT. 21. Jurusan Agroteknologi Jurusan Agroteknologi berada pada Fakultas Pertanian dan Pertanakan dengan gelar akademik yang diterima nantinya adalah Sarjana Pertanian atau SPT. Nah demikian informasi yang dapat info kampus berikan. Semoga bermanfaat ya sahabat kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.